Intro Hai, jumpa lagi di video saya Di video ini, saya tidak bicara tentang UNBK, dead walking atau vlogging Unboxing part 2 Pertama-tama saya ingin bilang kalau ini bukan punya saya melainkan ini adalah pesanan Kalau di video sebelumnya itu berdasarkan rekomendasi teman tapi kalau di video sebelumnya kalau yang ini tidak lagi, melainkan iklan di Facebook Pertama-tama saya cek dulu komentar-komentar yang ada di toko itu, positif atau negatif mulai dari pengirimannya mulai dari cara adminnya itu menjawab, dan kemudian saya memutuskan untuk, oke saya beli Merke Dell kemudian RAMnya sudah 43 dan sudah menggunakan SSD sebenarnya agak spekulasi juga ketika kita tidak menggunakan rekomendasi teman tapi saya coba saja dan hasilnya seperti yang ada di depan teman-teman ini tetap dikirim malah menggunakan kayu kayu seperti ini ini dikirim ya saya pesannya tanggal 14 dikirimnya tanggal 15 kemarin dan sekarang baru menyampe ya sekarang tanggal berapa? tanggal 20 ya betul gak sih? tanggal 20 baru nyampe jasa yang digunakan Tiki kalau dilihat dari packingnya ini sangat safety sekali sudah dibungkus dengan bebel wrap kemudian ditambah lagi dengan packing kayu komunikasi dengan penjual ini sangat singkat sekali ya awalnya dia slow respon karena menggunakan Facebook jadi saya kirimnya juga lewat inbox dan tidak langsung fast respon kayak seperti rekomendasi teman ya kalau ini dia mungkin lagi sibuk jual sana jual sini jadi telat untuk balas inboxnya satu persatu setelah ditransfer itu pun masih slow respon ya kemudian akhirnya dibalas juga dan dikirim juga dan mungkin dia lupa ngirim nomor resinya sehingga harus kita tanyakan by the way gak masalah dan buktinya udah nyampe juga di tangan saya dan dengan waktu yang gak begitu lama saya di Papua sekitar 5 hari nyampe itu sudah wajar oke langsung saja mari kita unboxing dan kemudian kita lihat isinya bukainnya sudah sekarang tinggal plastiknya invoice ini adalah barangnya kita coba buka charging ini bekas namun dikasih garansi satu minggu setelah barang nyampe oke ini adalah unitnya merknya Dell dan masih dibungkus dengan plastik kalau dilihat dari seperti ini mulus ini adalah tampak belakangnya kalau saya sendiri suka dengan model laptop jaman dulu ya karena untuk bongkarnya dia masih mudah disini adalah bloknya jadi kalau misalkan mau upgrade RAM sama upgrade harddisk ya harddisk mau diganti SSD misalkan ya tinggal bongkar yang ininya saja tidak kayak laptop yang sekarang harus bongkar semuanya itu kalau menurut saya lanjut kita buka lagi oke ini adalah unitnya Dell serinya E7440 kalau dilihat dari fisiknya ini mulus hanya lecet-lecet yang lecet-lecet biasa garis-garis saja sebenarnya bukan budget jadi buat teman-teman yang mau nyoba beli second biasanya penjualnya itu bilang ini second pemakaian wajar no lebay itu artinya kalau cuma lecet-lecet yang gores-gores itu ya jangan terlalu banyak protes tapi kalau yang lecet-lecet seperti ini ya kemudian ini lecet di pinggir-pinggir ini no lebay itu ya jangan terlalu banyak protes kalau mau yang mulus-lus yang mau bening ya beli yang baru oke kemudian ini adalah chargingnya kita buka aja dulu ternyata nggak dikasih colokannya colokan 3 ke listriknya ya no lebay tadi gitu ya kalau kita mau komplain dan ini posisinya di batang ini penjual ini dari batang jadi kalau saya hanya komplain tentang colokannya ini ya mungkin saya termasuk yang pembeli lebay tadi nggak masalah ini ada ini label tulisannya wawan papua ini supaya keliru mungkin saya buka oke saya mau nyari kabelnya dulu oke ketemu kita akan lanjut ya sebelum ini kok ini ringan sekali disini ada logonya Windows 8 Pro dan ini adalah Dell 7440 itu ya dan ini adalah Dell 7440 oke tampilannya adalah seperti ini dan ini sangat mulus sekali ya teman-teman saya paling suka dengan desain laptop lama ya seperti ini disini ada ada trackpadnya disini juga trackpadnya disini terus kemudian klik kanan klik kanan klik kirinya ada disini ini juga seperti ini ya dan empuk ada logonya Core i5 ya Core i5 RAMnya 4GB SSD 256 kencang banget sekali lagi nolebuy ini stiker i5 sudah mau terkelupas tidak ada DVD ada RJ45 terus kemudian ada USB versi 2.0 kemudian disini ada abadi D-SUPS HDMI terus kemudian flash disk lagi dan ini port adapternya di bagian kanannya ada USB jack audio dan on off nya YB ini adalah slot untuk kunci laptop di bagian depan tidak ada di bagian depan kosong selain speaker di bagian samping ada untuk memory card saya akan colok jadi saya tidak berbicara speknya lebih dalam ya yang jelas kita lihat dulu fisiknya kemudian kita lihat spesifikasi di dalamnya kemudian ada pun untuk fungsi-fungsinya mungkin yang standar aja kita cek keyboardnya kemudian cek layarnya masih bening tidak ada dead pixel ataupun garis terus kemudian suaranya keluar juga dan mungkin hanya itu saja kalau untuk tes performanya kayaknya tidak cocok untuk di video unboxing kali ini karena yang disini saya ingin berbagi ke teman-teman itu adalah pengalaman untuk beli online laptop second di batam bukan lagi menggunakan rekomendasi teman tapi mencoba memberanikan diri beli dengan iklan yang ada di facebook tapi teman-teman jangan langsung percaya juga dengan komentar-komentar yang ada di facebook itu ya karena itu juga bisa jadi bayaran atau enggak itu adalah palsu ya memberikan quote-quote memberikan testimoni-testimoni palsu yang wajar-wajar harganya juga wajar kalau down sekali itu saya yakin atau saya rasa itu bisa dibilang barangnya nanti kayak apa itu ya teman-teman harus bisa lihat kalau ini di pasarannya sekian terus kemudian harganya di bawah sekali nah itu jangan tapi baik jangan ada juga penjual yang terlalu agresif begitu kita pancing di inbox langsung dia respon dengan telepon nah kalau saya pribadi saya takut dengan penjual yang seperti itu karena kan ini dapat mangsa langsung dia ingin cepat-cepat di grab ya di respon supaya yang tadinya kita ragu-ragu untuk beli akhirnya jadi beli beneran oke kita nyalakan saja ya nyala kalau pakai ssd biasanya bootingnya cepat biasanya bootingnya cepat kita akan cek menggunakan Windows 8 dan memang cepat saya akan cek saja disini untuk spesifikasinya properties kemudian kita cek oh maaf ternyata saya salah karena disini tertulisnya 8GB saya ulangi core i5 4310 dengan 2GHz kemudian RAM nya 8GB gila gak sih RAM nya 8GB ssd 256 core i5 saya nyoba untuk disk drive nya oke ssd 256 merek nya light on display intel biasa standar ini hanya untuk kerja-kerja biasa kemudian kita ke bagian prosesor prosesor nya terlihat 4 ya 4 piston biasanya kalau yang kemarin saya itu sampai 8 piston ini 4 piston standar ini yang bikin saya kaget ini sebenarnya 8GB nya ini karena di iklan nya dia itu adalah 4 GB haven jayayayayayaya coba kita cek audio nya oke yang penting hidup itu jangan lebay juga jangan wah kurang keras wah ini kalau untuk musik kurang bas ya enggak jadi beli enggak jadi beli nanya panjang Wifi nya kita connect dengan wifi yang ada disini ya untuk memastikan wifi nya ada kemudian saya coba untuk browsing dan coba kita buka YouTube dan terbuka ya terbuka seperti ini mungkin kalau mau ngetes lagunya bisa lagu aja langsung ini dengan dengan volume yang full so ini garansinya seminggu dari saat laptop ini diterima jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti kalau kedepannya ada apa-apa ya langsung bisa bisa komplain aja misalkan teman-teman mau tes keyboardnya semua ada yang berfungsi atau tidak atau ngetes chargingnya ya ngetes baterainya saya rasa juga jangan nolabai ya kalau misalkan dia kuatnya satu jam itu juga sudah wajar banget ya baik sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat like video ini jika kalian suka dislike aja jika kalian tidak suka sampai ketemu di video saya selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati